Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa sejumlah masa anti korupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan pemerintah Provinsi Jawa Barat Gedung Sati Kota Bandung pada Senin Siang. Masa mendesak pemerintah Provinsi Jabar agar mengusut tuntas kasus korupsi dana pendidikan di Kabupaten Cianjur yang diduka telah terjadi sejak lama dan telah menyeret Bupati Cianjur Nonaktif Ivan Rivano. Sejumlah masa anti korupsi dari gerakan Ganyang Mafia Hukum menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat Gedung Sati Kota Bandung Senin Siang. Masa prihatin atas kejadian korupsi dana pendidikan di Kabupaten Cianjur yang menyeret Bupati Irvan Rivano Muhtar. Masa pun mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat agar bertindak serius menindak berbagai kasus korupsi serta pungli di lingkungan pendidikan. Masa menilai kasus korupsi dan pungli di dunia pendidikan sudah marak terjadi dan dilakukan sejak lama di tingkat Provinsi Jawa Barat. Tak terkecuali di Kabupaten Cianjur yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muhtar. Ini menduga telah terjadi praktek-praktek pungli dalam penyelenggaraan pendidikan dinis MK Negeri Jawa Barat. Di mana terjadi pemotongan gaji guru oleh oknum-oknum sekolah, terjadi penjualan buku LKS oleh pihak sekolah kepada siswa. Dan yang tragis adalah terjadi penahanan ijasa, ijasa siswa-siswa didik, baik yang mampu, terutama yang kurang mampu. Aksi unjuk rasa itu mendapat pengawalan petugas kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Setelah puas berorasi, masa aksi pun membubarkan diri dengan tertib dan mengancam akan menggelar aksi lebih besar bila tuntutannya tidak digubris pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV